Hai teman-teman kita berjumpa lagi di channel Vika Binsar Nah kalau lihat di video paling awal ini Pasti kalian sudah tahu kalau kami lagi ada di Pekalongan Nah karena kami sedang ada di Pekalongan Maka kami mampir ke pasar Batik Setono Nah pasar Batik Setono ini didirikan tanggal 15 Desember 1941 Jadi sudah pasar yang sangat legendaris ya Awal didirikannya pasar Grosir Setono ini adalah untuk Menampung pengusaha kecil dan menengah untuk Memasarkan produksi batik di kota Pekalongan Karena sebelumnya produksi batik yang berada di kota Pekalongan Justru banyak dijual di luar kota Pasar Grosir Setono menempati bangunan yang dulunya adalah Bekas pabrik tekstil yang sudah lama tidak beroperasi Tapi saat ini Pasar Grosir Setono merupakan tujuan utama Wisata belanja yang sudah beroperasi sejak awal tahun 2000 Jadi di dalam pasar batik Setono ini Menjual beraneka ragam batik yang adalah Kas buatan warga Pekalongan itu sendiri Nah untuk harganya beraneka ragam teman-teman Ada yang dari harga Rp25.000 bahkan sampai Rp100.000 Tergantung dari bahan yang kita beli Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pasar Grosir Setono ini Tempatnya cukup luas ya Dan disini terdapat kurang lebih 600 toko Dan hampir semuanya menjual produk pakaian Ya masih ada sih terdapat beberapa toko Yang tak hanya menjual pakaian bermotif batik Namun itu hanya untuk melengkapi produk bagiannya saja Misalnya seperti souvenir, aksesoris, gordin, sarung bantal Hingga keperluan lain yang bermotifkan batik Nah kalau misalnya di sini Nah kalau misalnya di sini ketika kita ingin membeli produk batiknya Kita juga bisa nawar ya Tapi tetap manusiawi ya nawarnya Dan di pasar tradisional pusat Grosir Setono ini sudah terlihat modern Kita bisa lihat di situ tuh di bagian depannya itu udah ada ATM Kemudian di dalam pasarnya itu sudah ada musola Dan musolanya itu ada 5 tempat Kemudian MCKG juga ada 5 tempat Dan dilengkapi sound system untuk informasi pengunjung Dan yang bikin nyamanya lagi adalah Memiliki parkiran luas Terima kasih telah menonton Ini kami lagi mampir di salah satu toko Kami lagi nyari baju yang couple untuk aku dan suami Tapi setelah dicari mbaknya ternyata size-nya gak ada yang pas Dan akhirnya kami coba lanjut ke toko berikutnya Nah di sini juga tuh Mbaknya batiknya tuh lucu-lucu banget Jadi banyak banget jenis-jenis atau motif Mau kena batik Ini kami lanjut nyari batik yang couple untuk acara formal Nah sekarang kami mau menuju ke area dalam Jadi lorongnya berbeda Di sini kami tertarik banget ngeliat Motif-motif batiknya dan juga bahannya tuh bagus-bagus Seperti terlebih dari bahan sutra gitu Viscos, balbi, banyak banget Dan akhirnya kami nemu size yang cocok Dan ini juga hasil lawar sih teman-teman Ya kita bungkus ya Oh iya toko yang kami kunjungi ini ternyata dia buka cabang di Jakarta Ya itu tepatnya di Tamrin City Jadi next time gak harus Beli dari Dikirin dari sini gitu Tapi kita bisa mampir ke toko-nya di Jakarta Dikirin dari sini Dikirin dari sini Karena sudah keliling di Pasar Glosir Satono Dan juga apa yang kita cari juga udah dapet Nah semoga video explore Pasar Glosir Satono ini bermanfaat untuk teman-teman Dan jangan lupa ya teman-teman Untuk like, komen, dan subscribe channel Vika Binsar Agar kami makin semangat untuk menampilkan video-video menarik berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya